Hai 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 teman-teman kembali lagi bersama aku Rina Lim di channel Twin Rantau Nah di video kali ini aku mau memanen kobis ikutin aku ya Jangan lupa yang baru gabung subscribe like komen Nah teman-teman ini adalah kobis yang udah 60 hari Jadi sekarang ini udah waktunya untuk memanen Tuh lihat kobisnya cantik-cantik banget kan Ya kayak akulah Ini adalah yang udah dipotong sekarang tinggal dibungkus Setelah 60 hari kita akan memanennya Nah ini udah siap dipanen Satu bijinya ini udah 2 kiloan Berat banget ya teman-teman Tuh seger-seger banget Masih ada embun-embunnya lagi Wow cantik banget Nah itu dia bos q Ini teman-teman ya kobisnya tuh manis banget Untuk coelan untuk buat ulam Pokoknya seger-seger banget Ini aku kalau gak ada kobis itu rasanya gimana ya gitu ya Pokoknya di kulkas di dapur aku pasti ada kobis Itu kobis tuh wajib Ini berat banget ada 2 kilo Wow berat banget Nah tuh lihat tuh Ini 2 kilo lebih Satu bijinya 2 kilo lebih Cantik-cantik banget kan Nah ini tuh Super 8 grade Super 8 grade Nah ini adalah kobis yang kita mau hantar ke Singapur Kita ekspor ke Singapur Tuh lihat tuh cantik-cantik banget Kalau orang Singapur nih kan yang maunya yang cantik-cantik Bos q yang kerja Aku bikin konten Aku bikin video dari tadi Sambil melihat mereka kerja Nah teman-teman Biasanya kalau dulu slobor itu Atau sayur putih itu Kita cabut baru kita potong Tapi kalau kobis ini kita potong saja Dan tidak cabut ya Sebab nanti ini aku mau menyimpan baby kobis Nanti kita simpan ini Nanti dia akan keluar dari Sela-sela ini baby kobis Nah baby kobis itu umurnya 1 bulan Atau 30 hari Setelah 30 hari Nanti kita boleh panen baby kobisnya Tunggu panen baby kobisnya ya Setelah 30 hari Oke Nah itu dia tadi teman-teman Panen aku hari ini Sudah hujan Jadi udah berhenti Sudah dapat 10 kota Yang satu kotanya adalah 30 kilo Oke Terima kasih pada teman-teman Yang sudah menonton video aku Dan yang sokong video aku Sokong channel aku Terima kasih ya Hujan lebat Oke Daaah Terima kasih